Gue masih setengah bugil Jadi gue gak peduli, Orla dulu dan sekarang gue cuma tau Jadi lo ngikutin lo Barja? Berarti lo ngikutin gue Ngikutin emak nih dari Raman Ratu Jreng Dari Ratu Jreng? Bener Anak gue Anak gue gue ingetin otaknya dulu Ketemu di TransTV Acara ceriwis Gue ngantar rubein sama Olga Cucu-cucu-cucu pendeknya Terus ketemu Barang show barang gue Gue jadi model-model makeup Kalo gak salah dari mana gitu Kalo misalnya iPhone kalo gak salah Lo jadi MC barang Santi sama Gunawan Terus gue nih atas panggung Gue disuruh jadi penonton Gue gini, bentar lo jadi penonton nih Sitya, enggak gini Sitya lo jadi penonton nih ceritanya Nanti gue panggil Gue ngomong gitu kan? Jadi emang dari kecil Dari awal gue kenal lo Tahun 90 jaman dulu Cuman lo lari Lu skenario nya lari Maksudnya kan dia kasih produk nama Tiba-tiba dia bilang sama gue Tangga berapa tuh Gunawan Gue tau bintangnya Vicon Tahunya gue lupa Tau lo kata gunawan kan Malu gue Pas logo Emang lu linca Bener 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 Dan Bener juga sama gitu tapi sekarang gue sama gua di luar negeri gimana mengingat lagi hidungnya kan memang sombong gue lagi ketemu bunda karena dia mau gue geli dia cantik tapi bagus namanya kan Agung tapi cantik tetep oh tadi kan ya gue gimana gimana jalan gue dengan sepatu helo waktu dengan dengan sepatu helo ketemuli transtipik sepatu helo sepatu helo nih gua enggak lu belum lu masih di lu masih di ruangan makeup artis kita kita papasan sama Olga meruban lu acara ciriwis acara ciriwis ribetnya gue ribetnya samar-samar lu ingat gue pasti ya sama-sama dulu ingat gue ya rambut gue mana panjangnya hahaha extension iya panjang belum extension tuh belum Oh nggak kemana lu Ben kemana gue kemane hahaha hahaha kayak angin ribet ya Nah tuh terus bingung ya makanya dari kemarin dari kemarin yang gue ngomong ya ini temen-temen gua pada nggak ada yang nengokin gua nggak ada yang nanya rumah gua dimana kalau nggak ada si korla gua bingung deh gua bingung deh apa itu jadi jadi sebenarnya ini ada kok cepet ada yang ayamnya nggak jadi sebenarnya ini semuanya anak-anak lama yang ketemu sama anak lama gitu loh jadi reoni gitu loh gitu loh loh lu kalau gue ambil dari samping ya tidak nge-nike bagus tidak nge-nike bagus jadi ceritanya hari ini bunda mau pulang ke Jerman paket-paket semuanya paket-paket apa namanya packing packing-packing gitu loh tapi kemarin kemarin ada yang ngomong sama lu lu tuh ngasih ins apa Rani simbolon nanti insya Allah kalau ketemu sekali lagi ya sayang bunda itu memberikan ins ini badannya kecil banget ya kecil kayak kanteri dulu ah dulu ah ceritanya dulu kita kan lama-lama nggak inget gue baru kenal lu sekarang cak, 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 cak itu siapa namanya? Bahad-bahad-bahad-bahad Anissa? Enggak lu! Oh, ini di Baren ku Bahad-bahad? Iya pokoknya ini Paren-bahad-bahad-bahad-bahad-bahad-bahad-bahad-bahad-bahad-bahad-bahad-bahad, pokoknya gue ingetnya baren-baren-baren Olga datang sama Ruben, sama si, itu temen lu tuh Tete gua di pagup-pagupan tuh sama si apa temen lu tuh? Siapa? Itu yang sekarang itu lagi di rumah sakit Bekti! Teh doang dong, Mak pokoknya buat indra bukti indra bukti sehat selalu ya indra bukti sehat selalu bunda doakan sukses selalu buat kamu cepat sembuh amin pokoknya pasti kamu ingat bunda kalau kita pernah kita pernah bacotan setiap kali ketemu inget waktu lu udah mulai makin nama lo ya ini ingin gue waktu nama lo udah mulai kemana-mana saat di indonesia lo paling tinggi dia sialan banget lagi live tuh kita udah jadi 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 semenjak 18 tahun nggak ketemu gue gue luar negeri baru ngafal gitu baru ngafal muka gue nih kayaknya gue kan emang udah ikutnya cuman gue masih jalan banget ceritanya gue liat ini si ratu jreng bukannya si cintia ya hahaha ratu jrengnya ratu jrengnya lo sempet dibangin berapa kali sama instagram ah breng hilang lagi muncul lagi jadi dia lagi ketawa tawa ma dari tadi dia nangis terus karena mau pulang iyalah sedih gue kan soalnya kan iya dong Ivan banyak maksudnya bersyukur mak bersyukur lu dikeliling orang-orang baik iya sih maksudnya makasih banget sama isi juga akhirnya tadi gue omongin dulu ya nengok lagi jangan bikin sini sini Ivanus dong kok kental banget sih Bang ini banget beli baru aja nih Bang maksudnya selama di Jakarta itu ngejagain gue kayak bersyukur mak alhamdulillah kayak ngejagain gue nanti dia kata lu pasti nggak bisa jalan sendiri kemana-mana kayak kemana sempet terjambak sejak sepatu gue takutnya teteh gue ketarik hidung gue ketarik karena tangan-tangan anak-anak gue kan banyak banget bener-bener bener-bener bisa positif gitu loh tapi kan gue takutnya kejambak-jambak karena kan gue mau gue harus harus konfirm harus syumur tampil gitu kan takutnya gue kelamaan gitu kan jadi gue sabar-sabar kontrol kalau begitu di ratu lebah kan dia di kelilingin tawon kan loh makanya tadi pas mau berangkat tuh gue agak-agak sedih lah gitu kayaknya gue mesti ninggalkan rumah ini gue gak nyangka banget sama Ivan bisa begini banget gitu maksudnya yang tadinya gue pikir ini baru kali pertama gue maksudnya bener-bener klep sama Ivan gitu loh yang sebelumnya juga gue kemana Ivan kemana jaman dulunya karena kan gue sibuk sendiri intinya kalau emang semua udah waktunya ya udah waktunya terjadi iya tapi ntar kalau pas kesini lagi jangan disini rumahnya udah ada merepotin ya insya Allah nanti Ivan nyariin deh pokoknya Bunda makasih malam maiva dari semuanya gitu buang abu rokok di kolam berenang lu kurang ajar banget sih bok jemur tangan dalam diperas gila nggak kalau dimakasih kucing gimana gitu anda jadi menuduknya gue sampe dalamnya semeni bok sesemut dia jemur aku cek-cek-cek-cek kalau jangan ucak-cek-cek-cek-cek dijemur disitu kan gila jangan tenang-penung dong bok ya hamil gue hamil duluan jadi dari matahun nggak netes-netes ya mak pokoknya air mata udah kering tadi udah capek pokoknya gue senang karena ternyata dia nggak lupa sama gue ya mak iya tetep masih ini nih nih saban aku juga Trisha nih yang berlasehan Trisha halo Trisha dia repot banget gue yang bacain deh fine dia punya jualan tas branded tapi belum nyampe sini tasnya jadi ya udahlah ya udah lantakan ya bener ciri khas Bunda begitu emang bener bener ini bahar nama gue iya tadi dia manggil gue si bahar Anissa iya gue kan taunya gue bar-bar-bar gitu nama dulu udah dulu kan gue manggil emang dia dulu dia manggil gue bener nggak pernah bener berantakan berantakan tapi yang bener itu adalah dia selalu inget orang dia selalu inget gue bang hari ini sebelum dia pulang gue berapa kali ketemu dulu pokoknya zaman dulu sekarang cuman kita kan ke sana kemari iya bener gue tiap luka segitu ke siwi kan jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh iya tadi gua ngomong tuh gak ada yang selesai lho iya bener tupat semua gak ada kangen lo lho bun iya pokoknya doain aja doain aja pokoknya semua iya semua-semua ada beberapa yang bunda gak bisa bawa koper terbatas yang udah ngasih gue bermacam makanan oleh-oleh saya banyak banget yang sayang sama lo lho banyak banget gue pokoknya tanpa lo sadari jadi lo jangan suka ngerasa sendiri gue tuh kayak kayak emang Allah tuh memang angin ngangkat derajat hambanya tuh bener-bener yang luar biasa tau gak sih Bo menurut gue kalo orang baik tuh pasti akan dikelilingi sama orang-orang baik jadi lo jangan peduli lah apa-apa yang diomongin orang ya kan oh hidungnya nanti penyok pelan-pelan udah serasa-serasa ya lagi nanti pulang ke Jerman lo gak dikenal beda sama paspor pokoknya yang paling penting gue terima kasih banget sama Ivan Ivan tuh udah bener-bener luar biasa baik banget dari mulai gue nyampe di airport gue dikawal sama polisi gue dijagain dari orang-orang di airport aja gue duduk udah buang-buang sampe gue mau nanya dong lo pertama kali landing di Jakarta terus udah gue gak ada kan gue lagi umroh ya gak ada lagi umroh terus kan lo liat banyak wartawan pertama kali dong pertama kali wartawan apa dulu rasanya tapi sempet dijaga jangan sembarang ngebacot gitu karena kan gue jadi gak harus karena gue gak harus hati-hati ngomong gitu kan nah terus sampe pas landes tuh itu yang namanya orang-orang airport tuh dari pramugari tuh sama itu tuh pragawan pragawati praga pramugari udah kayak tentara berbaris mbok ngambut lo ngambut gue bunda korla bunda korla emak gue lo siapet gilaan gue kan baju udah sama aku udah ada seragam baju sekolah udah semua cantik-cantik udah cantik-cantik muda-cantik seger-seger lu makin bapak-bapaknya ini ini bunda ini anak lo ya kalo jenggotat pasti anak gue suka ngikutin bunda iya iya apa rasa lo pada saat diinterview banyak orang dipuja-puja ya pokoknya beda lah kalo dulu kan gue cuman istilah kata ya jaman lo kan emang zamannya lo gitu ya nepotin ditukar trans tv capek mencari lo kan sekarang gila emaknya iya bener lu tidur deh sekarang gue suruh tidur loh karena dia jadi kembangnya si alam banget bener-bener lu udah lewat ya ini bareng ya bang hei enggak lu udah lewat jangan ngebacot lu lewat udah capek onengok lu saatnya lu gue kasih panggung buat lu makan tuh panggung panggung ular panggung ular tapi dari pas lu show pertama tuh pertama kali lu show tuh di Jakarta ya mak gue gak nyangka bang pertama kali tuh tv brownies dulu ya tv brownies ya tv brownies padahal kalo di Jerman suka-suka lu waktunya padahal gue pengen putuk-putuk gaya dulu tapi gak bisa dong kita kan harus jadi gini kalo di Jerman ini dia kan kerja dia malem dia kerja ini jam 8 malem sampe kadang jam 6 pagi jam 7 pagi kalo dia lagi mau dapet bonus kan nah siang itu kan dia setidore tidur tuh tidur terus males-malesan males-malesan jadi dia ngumpulin energi kan malem lagi dia kerja lagi kalo disini dia udah hampir rumah jam 12 malem pagi-pagi buta tukang makeup udah dateng gak kuat lah badan dia kemarin syuting iklan syuting ms glow syuting ms glow sang bodohnya gini udah udah dibocorin digaya digaya dia gak bisa gaya dia nangis udahlah bunda gak mau syuting-syuting gini selain ms glow nah ini bunda syuting ms glow kata gue gaya gue ngambek gimana rewel lo gimana rewel lo ngepastin badan ngepastin badan tunggu 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 jalan ngepastin badan udah gak bisa udah gak bisa udah udah gak mau lagi syuting selain syuting ms glow padahal kita satu ruangan begini nah ini kita lagi syuting ms glow bunda oh ini ms glow oh iya udah deh di jalan lagi syuting emang ada gila-gilanya ya mak enggak kan gue gue kan rasanya gue kan karena kan gue diulang-ulang diulang-ulang iya kan namanya syuting itu iya jadi harus perfect sempurna gitu jadi dari mulai gue muto kesel nangis dong gue kok begini sejadinya gue gak mau capek gitu udah semua orang tuh gak pengen gitu harus begitu semua orang pengen syuting iklan lu giliran dikasih lu nangis-nangis gue bilang sama ipan-ipan udah gue nangis dong itu kan memang luar dari hati gue sendiri ya dong capek gitu udah lah ipan udah gak mau lagi syuting ah capek kali kecuali MS glow kecuali MS glow padahal saat ini padahal saat ini stress lu gak ngerti lagi tapi enak gue sang mega bintang oke gue nyampe lokasi sore dong gue pikir oh yaudah deh lu ambil dulu syutingnya mega bintang ga sang mega bintang iyalah 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 gue kasih dia lu syuting dulu gitu maksudnya biar gue gak gak ribet gitu kan udah gitu udah giliran gue sampe dia belum kelar juga gue baru take jam 9 malem dimulai dari jam? dia mulai dari jam 2 siang gue sengaja dicepetin dulu karena Ivan udah udah dia udah tau karakter gue gitu bunda cepetin dulu ntar dia merajuk tau sendiri kalo udah mulai ngamuk ya kerewel Diana kan di jambak karena kemarin juga episode gue udah merajuk merajuk kan aduh Ivan tuh jadi tadi pagi nangis nangis tau tau nangis udah cate tapi lu udah rencana balik stay di Jakarta di Indonesia kan Bo nantilah belum terpikirkan karena kan gue masih kontrak kerja oh iya bener kontrak kerja gue kan gak bisa gue langgang kan dapetin kerjanya juga susah walaupun pasannya kalo orang ngeliat ya elah cuma kerja di McDonald tapi kan sangat berharga berjuangan dia kan dari gak punya pekerjaan dari gak punya pekerjaan bos lu tau lu jadi artis kan tau bener gimana dia reaksinya tau itu pas lu masih disana kan enggak kemarin kan gue lagi lagi siting di McDonald gue tunjukin dong dia kayaknya ngeliatin gue gitu kayaknya sedih kali ya bunda kok jadi sisi kora ini kok di McDonald Indonesia gitu tapi kenapa banyak wartawan gitu kan terus dia bilang ke gue kamu mau kerja di McDonald Indonesia lagi ya enggak itu cuma buat hibur doang gitu karena kan aku kerja di McDonald lu kan sekarang viral di Indonesia oh gitu sedih jam Bo sedih banget dia takut lu tinggal takut lah takut doang lu kayaknya karewan yang cukup rajin ya sekarang kan tanggal 31 nih ini kan tanggal 31 gue harus pulang gitu kan 1-2 gue harus kerja jadi sampe Jerman nanti dia langsung kerja iya lewat sehari gue ngeliatin sali dulu gue libur terus gue kerja tanggal 2 malem masuk kerja malem iya seperti biasa dia gak mau kerja siang karena kalo siang lebih capek lagi lebih capek karena banyak orang oh orangnya lebih banyak lebih banyak kalo semalam itu kan memang udah emang kan gue hantu hantunya hantu bulawa ya mak iya bener ya harus ngelaprak dulu siang-siang jadi pokoknya lu gak akan cabut dulu dari si Magdy ya sampe Magdy gue ngantuk kan kecuali kalo Magdy misalnya dia bilang oh yaudah ini kan biasa kalo di Jerman itu kalo misalnya kita pertama kali kita dikasih proprietak dulu kita ngelamat kita terima sehari kita dikasih kita kasih kerja dulu bagaimana kerjaan itu begitu dia terima dipakai 6 bulan 6 bulan selesai dikontrak setahun abis setahun langsung 2 tahun setelah 2 tahun setelah umur hidup selamanya oh gue tuh ngikutin soalnya betapa susahnya kalo udah selamanya gak bakal bisa dipecat betapa susahnya gue masuk ngomong masuk ngomong dan lu betapa susahnya lu nyari kerja iya kan udah hahaha iya kan makanya lu bener-bener ini kerja bener-bener menghargain lah gitu maksudnya enggak walaupun katanya gue bisa aja kembali ke Jakarta menjalankan aktivitas kayak gini ya walaupun gak tinggal bareng bareng si gajah ini gak masalah iya kan cuma kan dia tetep waspada jadi sayang banget sama gue boh kalo gak saya gak mau gini-gini banget kali enggak iya itu bermula dari lu live ya boh makanya hivan live live malu kan iya nangis lagi nangis lagi nangis lagi udah capek udah capek air mata gue kok terus gak usah nangis kan nanti akan balik lagi banyak yang sayang sama lu juga semua bilang anak bunda bapaknya banyak berarti ya boh anak bunda bapaknya berarti ya boh anak bunda bapaknya berarti sejata ceritanya kan gue kepintai sama moh ada polisi sama suami sama istrinya nangis loh pokoknya ada mungkin bunda akan mau show kemarin itu jadi bunda agak-agak buru-buru buat yang apa siapa sih? polisi itu di medan ya pokoknya dia polisi pokoknya kayak kepala polisi di medan lah gitu dia sampe bilang gini bunda korla aku doakan bunda katanya dia sampe nangis boh tau gak boh dia nangis aku doakan bunda katanya aku doakan bunda dia sampe sampe mau terseduh gitu loh gue sampe gak mati goyong terisak-isak ya Tuhan masih banyak banget ya saya sama tu iya banget katanya tadi ngamukur air mata biar asyik dari mata gue biar asyik meleleh pendarat sekalian bunda korla liat kemari gue liat dia baca dia udah baca doa ya Allah dia baca doa cepet-cepet terus dia kayak tersegut-segut seorang bapak gitu loh kepala kepolisian tau gak kenapa? itu abi? bukan abis ya terang kepala polisian ada yang nanya ada yang nanya abis siapa sih bun? abis itu ya cinta bunda di mcdonald terus istrinya sampe nangis dengerin dulu omongin ah gue dengerin lu lu mah ngebaca dulu ya abis lu nangis terus biar dulu gua ngomong tuh nangis suaminya nangis istrinya nangis ada ibu-ibu tua juga ya tapi mamanya dia ya ini mama saya kenapa nangis bu kenapa nangis? ya saya senang sama buda buda yang sabar ya katanya buda yang sabar nangis lah makasih ya bu ibu buda sabar ya sayang pokoknya gue senang banget pokoknya gue aduh gue gak sanggup nangis lah banyak banget kasih tau gak sih mak karena apa? lu kan suara juga sebenernya standar ya suara lu kan standar tapi lu tuh menghibur gue kan dalam hati gue lu tuh menghibur orang gue lihat apa adanya gue gak bisa bersandiwara gue gak bisa berpura-pura gue gak pandai berpura-pura gue gak bisa gitu emak lu apa adanya? makanya waktu gue syuting itu pertama kali di budget terbang itu dia komedi dia bilang apa ya Cynthia kamu hebat banget sampe saudara semua memuji kamu katanya kamu tuh luar biasa dia katanya berantakan itu naskah improv kamu luar biasa improv? improv improv improvnya luar biasa im improv 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 orang jerman beda improv cepet improv ya itu lah pokoknya gitu lah makanya kan waktu Anissa ke Madun dia bilang katanya guna memberikan inspirasi 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 pokoknya inspirasi pokoknya gitu lah inspirasi inspirasi gitu lah ini adalah Indonesia nyanyi itulah 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 dia bilang dia bilang ini take care call lah karena informasi inspirasi kata-kata tadi itu tuh Agnezmo gimana terharu gak Agnezmo Agnezmo juga luar biasa udah ngerti belum tapi kata-katanya gak ngerti gue inggrisnya bandit inggrisnya gue gak sanggup dia kan inggrisnya kan bandit iya betul inggrisnya kan lu gak suka ke bahasa jahat gua baca dm nya kan dia bilang look bunda this ask ask if this 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 iya gue gak ngerti kan tuh ini apa artinya lu tanya anak-anak lu dah katanya dia kan capek tanya amanan lu ya gue posting dong ya ngomongnya gimana disini gue ngomongin bilang aja bunda gak ngerti ngomong apa nih analisme bahasa inggrisnya kan halo bunda karla asal 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 kelas tinggi bahasa inggrisnya banditnya bandit kelas tinggi bahasa inggrisnya tuh gak bahasa-basa grammar-gramar internasional yang orang-orang kantoran bercampur aduk gitu ya pokoknya bahasa-basa udah bahasa-basa kedokteran 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 profesor-profesor gitu loh aku nyanyi bukan kedokteran tapi bahasa dia nge bahasa dia tuh bahasa-basa kedokteran gitu bahasa-basa orang profesor dan lu bangga gak lu detect ada orang bukan kedokteran bukan kedokteran ya bangga lah namanya tapi gue selalu-selalu ngerti kata kayak gitu ada orang intinya gue dikasih tau sama beberapa anak-anak gue ini loh bunda artinya jadi ada fansnya dia nge-tag video gue gitu video gue tuh kayak sesuatu yang mendukung Agnes gitu dia udah makasih buat supportnya bunda karla gitu jadi dia kan orangnya pengertian juga ya jadi dia pikir, oh ini Bunda Koro karena kan dia lihat kondisinya Bunda Koro lagi beberapa orang yang pengen coba untuk ngejatuhin dia ngasih support gitu loh sama kayak si Anissa kemaren kan juga Mba Anissa mau anterin boleh ya? mau anterin ke bandara boleh? boleh 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 Anissa 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 Sidayo apa? Sidayo Anissa Yudhoyono Anissa Yudhoyono Yudhoyono apa ya? Yudhoyono Anissa juga udah ngerti Yudhoyono 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 Banyak kayak Padang dong Yudhoyono apa nama orang Bu? Anissa Yudhoyono kalau mau ngantar Bunda ke airport makasih banget boleh mendingan ke airport apa ke terminal sih? ke terminal lah terserah Bu dia tuh lebas di sana baik sekali tapi seneng akhirnya tadi kita tadi gua ngikutin cara lu ngomongnya lu diung satu ini gak selesai bina lagi gitu tapi kelebihan loh lu bisa membuat semua cerita jadi panjang dan banyak tapi semuanya nyenengin itu ikan-ikan dari Anissa Pohan ikan diapain? beli nasi lah beli nasi aja beli nasi merah pokoknya Bunda mengucapin semua anak-anak Bunda yang udah ngeliat Bunda kemarin udah ketemu Bunda Bunda makasih banget yang gak bisa putuk maka mohon maaf tangan Bunda cuma dua gak bisa gue rangkul semuanya emang gue malaikat tangan gede gitu kan pokoknya yang belum ketemu insya Allah nanti kalau Bunda balik lagi semoga anak-anak Bunda masih betah masih bertahan selalu mendukung Bunda apa adanya amin pasti dong selalu ngomong gilaiknya Bunda ngilangin kesuntukan dari semua kalangan dari semua dari semua sampai kemarin waktu Bunda lagi makan gue ketemunya Allah gimana di Medan? mau ngemis say mau ngemis bunda kola ya gue gak yang tegak dong yaudah makasih ya Bu gue cium lah ya kan udah dari semuanya pokoknya Bunda doakan makasih banget kemarin juga di Medan ketemu pedagang-pedagang semuanya pokoknya Bunda ucapin doain aja nanti Bunda kemarin lagi kalau ada waktu gue gak janji karena semua rencana Allah yang penting gue harus ngejalankan tugas gue tapi pengen gak balik lagi kan? pengen dong gue pengen tapi gue gak mau jadi kayak kayak lu capek kayak gitu gue gak mau eh apa maksud lu? lu kan padahal jadwalnya zaman dulu Mbak Bunda pengen kerja pengen berkarir atau pengen punya hati baru gue pengen berkarir gue pengen mencap karena gue punya rencana sama Ivan gue pengen punya rumah sendiri kan dari keponakan gue gue punya rumah untuk keponakan gue di Medan udah ada rumah jadi gue pasti karena kan gue memang gedenya disini gaulan gue disini dari zaman dulu bukan lagi cuma tinggal di Medan aja deh orang gila capek gue karirnya kan mau di Jakarta gue udah di Jakarta gue tarik patah hidung lu ya 10 ribu loh ini gak penting iya dong hidung gue lu mau tarik juga gak apa-apa nih ganti pake tolong rusuk lu pake tolong rusuk lu aja jadi lu mau berkarir di Jakarta pokoknya suatu hari nanti iya suatu hari nanti tapi gue gak gue gak bisa bilang kalau gue harus gak usah dia berkarir deh gak pokoknya gue ke Jakarta rumah tangga aja orang gila masa gue anak gak ada bapaknya ntar kalo gue ditanya sama orang ada ular bapak lu mana gitu kok ular kok ular pokoknya pokoknya kalo gue kembali ke Jakarta gue akan tampil seperti sekarang juga beberapa yang gue terima itu aja tapi gue gak akan tetap di Jakarta ngedor ngejutok lu ala-ala Anggun aja pokoknya lu kayak gini gitu ya ala-ala Anggun 2 minggu 2 minggu lah ya kayak gini kan setiap lu visit Jakarta lu show juga gitu pokoknya pokoknya setiap 2 minggu gue ke Jakarta 2 minggu hitam gelap malam aduh gak mau ngomol ku berdiri melawan sepi disini kayak saryawan ya nih telah terkubur sejuta kenangan dihempas teras gelombang dan tertimun batu karau minta suara gue seranjing dan gak akan mungkin dapat terulang mampus wajah putih pucat pasti jangkau pucat pasti pucat pasti bukan pucat pasti Pak pucat pasti pucat pasti ada dibilangin kalau jangkau jangan ngobrol pucat pasti pucat banget maka ya dong pucat pasti pucat pasti tulisin ibu itu pasti pasti bahasa apa itu masa apa pucat pasti gitu pucat pasti apa tadi judulnya bu pucat pasti itu kayak buka kau ini pucat pasti ah ini asisten gue sepupu gue juga ini karanya karun ini gue tapi juga cinta berat sama lo mau ketemu lah pokoknya semua anak gue semua anak kacamata gue udah mau balik lagi setres kapan Bunda? salam dulu ada siapa? mas Iva emang lo mau bawa Aci? beberapa aja nggak Aci harus dibawa karena gue di sana di sini memang banyak anak-anak mau 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 gua mau gua mau ya dari sini langsung seger tuh udah nggak Nih gue masih live nih Ada di dalam ruangan, dalam kerkas yang dingin ya? Yang beku ya? Pokoknya itu apa aja adanya? Ada original Gue yang original dong nyobain Dia kan kemarin Ipan bilang sama dia Pokoknya itu bunda perhatiin bener Dia sampe dari mulai Dari gue makan, tetes mata Ya iyalah kan udah dapet aman Dan lu kan juga mesti diurus Kalo ga diurus gimana? Udah ke pantai jumpa ya Mbak Indi bikinin aja Lihat kemasannya dong kak Jadi gue setiap hari Setiap saat Cuma ngeliatin si Ivan ngasih tau gini Astaga Tuhan bendarin AC Gue pengen coba ini Bok lu ngapain sih? Bener AC ACnya Udah gila nih orang Lu mau coba ini ah Gue lagi di rumah Ivan Mau ya kak? Iya bikinin Ntar jam berapa gitu jam lu kasih tau ya? Barangin jam 12 masih bisa Lu karena mana? Gue ke trans Oh iya udah bareng aja Lu ke trans juga? Iya Jam setengah 12 jalan tapi Jadi lu ga ngantarin gue anjing? Kan lu ngalem mah Oh iya udah Ya pokoknya jam 9 Kalo gua ngintilin lu gua dapet duitnya dari mana? Dari kemana kan lu yang dapet duit Gua ga dapet duit Mana sih? Setan bateri lu udah mau habis Ini mah kain banget lah Itu bateri udah mau habis Bateri lu Tuh gua dicolokkan dulu Coba kabel mana? Oh dicolokkan kabel Ada disana Oh iya bener-bener Gue pinjam deh Makasih ya kak Suara siapa itu? Jadi yang paling penting adalah hari ini Gue seneng banget ketemu sama Cynthia Gue ga mau manggil corona Karena dari awal gue kenal dia Tauannya Cynthia Cie Silvie membawa sayur asem Mau cepetan ga? Dulu gue Gue makan sekarang disini Gimana caranya biar dia berdiri Gimana caranya biar dia berdiri Kalau ngomong suruh cepet jalan Silvie jalan cepet sayur asem Cepetan surasemnya ya Mana orangnya? Eh surabaya oke dong Kemarin gue lihat ya ma Soar asemnya cepetan sampai sini ya Gaput Cepet cici Apalagi saya asem sama lagi Lu ga usah kasih kasih Oleh-oleh lagi udah cukup Nah udah banyak banget Gak keba Tangan kamu Tangan kamu Dia parfum parfum Apapun Ditimpa gini Ditimpa Ya udah surasemnya Cici Ambil dua kota rokok Dua kota rokok Ini nih Itu Kota Lu berarti nanti sampai di Jerman lo packing semua sendiri lagi ya bo Iya Kan ini tuh sampe Apa kita ikut anterin? Gue sampe di Ero Kan gue sampe di Jerman Gue tinggal di rumah temen dulu Bener Jadi ceritanya rumah itu Dengerin dulu gue ngomong Nyet Dengerin dulu Ceritanya gue sampe Dengerin dulu emaknya ngomong Nah Sagi rencana mau ke tempat lu Ini gue emang infat Oh ya udah ntar kalo udah dapet rumah Nah gue sampe di Jerman Itu temen gue Dia dapet rumah dulu Gue rumah gue tinggal di rumah Di rumah temen gue dulu Handphone gue sampe handphone setan Udah sampe digeser Nah sampe di Jerman Itu gue dapet Nginap di rumah temen gue dulu Dia ada rumah kosong Rumahnya dia ditetap dulu Sampai gue dapet rumah baru Kena proses tanda tangan dulu Karena kan gak bisa tangan orang Ya kan ada tinggi sekarang Ma tapi dua kamar lah kalo bisa Gak bisa gue gak mau Gue gak mau Gue gak mau Ya maksud gue sekamaran sama Diana Kalo gue ke tempat lu Biar senangnya sama sama perempuan sama Tidih Gak apa-apa lu tiba-tiba Ayo di hotel aja Ayo di hotel aja Gak bisa gue nanti gue dua kamar Dua kamar ribet Aku dilihat sih itu tadi Banyak banget lo yang nyelami langsung Si Irvan Ke Amri Langsung salam buat Bunda Kom Gimana di live nya Bunda Oh yaudah pokoknya Pokoknya buat anak-anak bunda semuanya Dari kalangan selebriti Dari kalangan paket politik Anak-anak bunda semua Pokoknya gue Apa itu buat dia punya gue Ibu fokusin dulu Tadi bicaranya belum selesai Iya lagi dimasakin Oh yaudah Pokoknya Apa pokoknya Rambut lu gatal bener sih Cucu-cucu Gak masak gua manja-manja Nama lo tadi Gak apa tadi ngomong apa Tante Fe Mata lu gede banget hitapnya Iya Softline bunda Oh gede banget hitapnya Ngomong mata hantu Nggak tuh Pokoknya gitulah Makasih banget Kalo gak ketemu Siapa Tante Fe Tante Fe Ferdinand Oh anak-anak gue Siapa bapaknya Bo Bapak lo mana Anak gue Kita kan sister sih Lo dari dulu emang demen mutiara ya Bo Dia inget banget ketemu gue Gue gini Bo Gue ketemu lo Gue ngomong sosok akrab Gue cuman pengen tau Eh dia lari dari atas Dia lupa Lo gila Lo Gue udah kenal lo dari dulu Dia ngerocok sendiri tadi Cuman gue blow on Nggak gue live Tapi gue video tapi ada Kan waktu jamannya Olga Ruben itu sering ikut Jadi sering bareng Ketemu di lokasi syuting gitu Canda-canda Kan kalo misalnya dia belum tampil dari sepanggung Kita kan Iya Kita ngobrol-ngobrol di ruang makeup Badannya segini gila Badannya segini Emang bukan Eboh Bunda kan selalu Eboh Repot Rambut segini Si Syintian nggak bisa belum diem deh Katanya Ada apa sih buat di pantat lu Katanya Ada bisul Ini ada mau menyapa lo Eh kok mati Maaf ya Gak lupa ya pak Ya ada ngefans sama lo Makeup dia Makeup Halo Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gila tadi Gak tau Gak tau janjinya mediana Gak tau 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 Gue ngegeser kepala orang karena gue takutnya keinjak sama gue Dia ngambil foto tuh Jadi gue geser rambutnya takutnya kena sepatu Karena kan gue mikirnya karena gue gak pake sendal Gak pake sepatu kan naik-naik itu kan Takutnya keinjak entah gimana Karena kan dia lagi si bumoto Karena mereka memang mereka susah Apa sih? Histeris itu Histeris Apa? Histeris Histeris gitu Apa sih maksudnya itu? Histeris itu Serem Hantu Gitu gak tuh tuh Hantu dong Jadi Histeris banget Mana Aldi? Jadi gue geser rambutnya Balenciaga, Tengke Putih, Lana Hitam Tadi Pucat Pasih Terserah ke dulunya aja Pucat Pasih itu apa maksudnya? Apa judul lagunya tadi, Bo? Dalam hitam, gelap, malam Lagunya Anggun Lagu Anggun Awan Hitam Itu judulnya apa sih? Dalam hitam, gelap, malam Mimpi ya? Mimpi ya? Ya itu Pucat Pasih itu masih yang Pucat Maia Ya, pokoknya gini Tadi gue kaget Yang pertama kali kewakannya, kan gue cari Ivan Yang gue cari Ivan Ayol Nongo Ratu Selatan Mimpi gue kaget gue enggak mikir bodoh oh gitu jadi gue tuh enggak tahu ya mati punya gue enggak ngomong cepetan enggak maksudnya apa maksudnya terima rumah gue doang itu gimana sih nggak tahu nggak tahu kalau lo tinggal gue kalau lu sama Ivan tapi udah ngomong dulu Iya pokoknya gue nggak tahu kalau lo memang stay-nya di tempat Ivan gitu gue nggak tahu terus ah udah deh gue mungkin hari ini kalau misal lu ntar malam mau berangkat apa gimana gue paling mau kontak-kontakan bifan rencana gitu terus eh yaudah dikasih senevan alamat sini got sini turun tuh 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 gitu dia turun gue dengan suara alunic iya udah ngomong ini suara si eh bahar gitu demang gue indi bahar indi bahar suara turun dia tapi gini gue inget loh gue inget lo tahun 90-an long MC ada um ada Ruben ada Olga gitu enggak yang enggak waktunya kita ketemu kita melalui dipakai sama a reflon apa gitu gue gue jadi modelnya untuk muka gue gitu lu Santi sama siapa lagi gitu lu Santi sama Gunawan tuh gue jadi model-model makeupnya gitu terus kata lu bilang entar Cynthia kalau misal ada pertanyaan lu turun ke panggungnya katanya iya jadi seakan-akan gue nanya lu gitu enggak semua diambil ada beberapa dari panggungnya tuh nanti gue kasih pertanyaan sama lu lu jawabnya begini nah gue udah keluar dari skenario lalu pertanyaan juga setan sih nanya ulang tahunnya sih gunawan aku tahu tapi gue inget tapi gue sempet baca profilnya dia gitu kafircon bingung Capricorn Capricorn Kak Sagitarius kalau nggak salah dia eh iya deh pokoknya gitulah ya udah pokoknya itu gue senang karena dia nggak lupa nama gue gue di belakang dia nggak berapa lah baru muncul justru malah gue belakangnya enggak gue gue pikir lu yang lu jadi nama gue yang gue jangan-jangan lu pakai nama korla-korla gue enggak enggak nama lu korla gue tanya lu Cynthia ratu jereng tapi lu nggak ngerabah muka gue maksudnya ini sama apa jangan-jangan mirip Cynthia ini gitu aja udah lu cuman dulu lebih jelong coi sekarang centong hidung-idung gue juga hidung gue tinggi hidung lu berapa mana cantik hidung gua medung gue jujur cakapannya bener cakapannya Oh nyatu buka emang itu nyata itu nyata itu sempurna masa sih gua sempurna kan lu baru mulai orang yang mau mulai enggak ngomong-ngomong gue yang mirip idung gue nanti mau di operasi hidung gue ya beda dong hidung lo presisi ini jujur aja mak itu mumpung ada disitu sekali lagi dong lu bilang cepet orang tujreng julukan Bunda Iya dulu sayang tapi di band berkali-kali main staget kayaknya nama ratu jereng itu kayaknya enggak 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 naik deh apa sih kenapa dikasih nama korla ya karena gua pakai nama korla aja nama gua jadi gampang gitu karena kan akhirnya kan memang nama gua korla jadi oke jadi ceritanya itu gue dipanggil sama bos gue McDonald korla korla akhirnya anak-anak gua bilang lo namanya korla ya bukan Cynthia gitu tadi masih ratu jereng ratu jereng dari 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 nama gue nama-nama bukan Cynthia tapi suruh gue manggil gue Bunda Bunda Cynthia gitu kan nah terus waktu gue ngelit tuh kebanyakan maka manggil tuh cuman manggil Cynthia Cynthia kayaknya kayak gitu Bunda 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 gitu terus ada bos gua manggil dua manggil pokoknya instaga apa Wifi nya apa sini pakai Wifi sini aja apa mak bagi wain itu dong apa apa namanya Bang connection itu terusin ceritanya mah itu yang kebanyakan naga bintang sama gua perhatian semua mukanya sama ya wawah password Wifi kita apa Bang Ivan Gunawan 31 enggak aku mau yang kue pulut dong taruh di mobil Bang aku suka ya Bo ada di rumah banyak ngau enggak enggak kalau lu suka gua banyak banget kemarin si Edrik Edrik suka tonton mendadak baik gitu mau kukuh takutnya mendadak baik apa nih ya benar ya udah dulu dulu kasihan lah udah jangan ngomong-ngomong dulu aku mau apa cepat tangan ya pokoknya gue senang karena akhir si mak gue gue ngomong-ngomong enggak Bunda kalau gue nggak coba bapaknya ya emak aja emak gue enggak berubah maksud gue tetap stress dari dulu sampai sekarang tapi sekarang lebih sukses stressnya dalam arti kata bisa menghibur semua orang lu tuh banyak banget mahalanya boh kalau terhibur sama lo lihat gini deh kalau menurut gue eh lu kan prestasi juga baru belum belum ada istilahnya ya lu nggak ada prestasi sebelumnya tapi aku pada saat lu datang ke Indonesia ke Jakarta nggak ada prestasi lagunya ngebung ya ini ada karya ini pada prestasi sebelumnya sabar sebelumnya ngerusin karir gue gitu maksudnya ada prestasi pada saat disini orang menghargai apa yang lu buat apa adanya lo itu air jadi sebuah apa prestasi buat Allah maksudnya sabar terus udah ya pokoknya gitu ya pokoknya eh sesuatu yang gue lakuin tujuannya untuk untuk menghibur tadi cuma buat ngibur diri sendiri ya pokoknya tapi orang-orang gila enggak gitu loh deh bukan apa adanya aja masih apa-apa adanya apa adanya apa apa adanya apa adanya apa adanya apa adanya apa adanya ada apanya baru orang suka ribet banget ya udah nggak usah lu pikirin bo udah nggak usah dipikirin digancel botol Ivan juga ngasih ngasih kosa katanya bikin ribet apa adanya gitu loh ya enggak emang begitu eh coba ini kan Instagram gue mah itu tuh botol tapi ya udah nggak apa-apa nampil sesam tinggal bukti muka aku kayak orang hitam gitu lu nggak nggak pakai filter nggak ada bener-bener itu lah tuh kalau kayak gua kayak jadi tampak udang ha 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 ngomong bener ngomong apa buat bukti buat indra bukti indra bukti indra bukti indra bukti kita pernah ketemu di beberapa lokasi syuting mungkin kamu yang aku aku nggak kamu mungkin kondisi sekarang ini kamu sedikit mikir yang mana nih yang mana tapi gue ingetin kita pernah syuting bareng Olga Ruben gue doa dia inget lo ini gua inget aku sebelum kena musibah sebelum kena musibah ya iyalah kita nggak pernah ngebaca bareng syuting kayak lagi luar mekup sebelum udah kena musibah ya boh dia bilang gini ya kan kembunda udah sempet viral dia udah sempet lihat Iya ngasih udah bang dia inget bahwa dia pernah ketemu sama lo Iya pastilah terus dia bilang si korla itu temannya eh Olga Ruben Olga kata si bukti terus kan gue nggak mau berlagu ya karena gue bilang gue lebih tahu lo dulu tahun siapa mau dibaki bikin aci dimana bikin aci tentang gerang ngurutnya nih kayak disampar petir ya kalau ngomong ya tapi lo sehat-sehat ya boh pokoknya bunda doakan indra bukti indra bukti indra bukti sehat selalu pokoknya support buat kamu mau semangat terus karena semua penyakit dari kita sendiri kalau kita kuatnya kita mampu mencegahnya kenapa yang tak mampu aku ngonong ini ngonong ini ya tak mampu aku ngonong ini ngonong ini pokoknya gitu deh ya sehat selalu sehat walfiat napel nangis enggak sehat selalu gue dari pengusuh-ngusan enggak ketawain lo lu tahu gara nangis orang gila pokoknya gitu deh ya sehat selalu udah nengokin makan baku eh satu hal yang bikin ya kulit dia tuh bagus banget gila orang nih makan saja pakai asli nggak enak makan itu nggak enak pakai AC ya harus panas-panas yo tak mampu aku ngonong ini ngonong ini yo tak mampu ambil botol aqua botol 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 ambil ambil botol udah sini aja ambil yo tak mampu aku ah gue tak mampu aku nih ngonong ini ngonong ini yo tak mampu ya suara siapa tuh di luar name-name masyarakat masyarakat mau ngapain aku situ deh gue mau disalip kok yo tak mampu suara siapa itu gue tak mampu aku ngonong ini ngonong ini yo tak mampu suara apa sih turibut bener warga nunggu kamu depan rumah orang gila enggak lah enggak mungkin lah warga coba keluar bentar enggak itu suara sini 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 warga manek warga manek warga jangan pusing kepaloran gitu ngambilnya pusing kepaloran balik gini dong balik gini dibalik begok banget jangan 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 Terima kasih. 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 Iya mak Dia makan tulur ceplok aja tuh deh